Intro Guys, kita balik lagi di mana? Di Kupas Berita Ciii Gak usah nama lah Yaelah kenalan dulu napa Oh iya, gue Cindy Gue Egera Kita balik lagi Kok aku balik lagi? Udah anjir Oh udah, udah Oke, jadi kita mau gibahin apa nih? Gue mau nanya sama lu nih Iya Kalau misalnya Ada orang dibully Lo bakal marah gak? Ya mungkin first impression anjay Ya marah lah Kayak ngapain nih dibully gitu Tapi kalau misalnya yang bully Yang dibully itu problematik Lo marah gak? Gue diem Jadi bingung gak sih? Ya bingung kan Ini kayak Kita mesti ngapain nih Para netizen gitu kan Karena Lagi Kalau kalian tau ya Kasus bullying di SMA Bino School Itu tuh Di Serpong yang Lagi anget-angetnya Karena Banget Menyeret nama Ini ya Presenter Siapa? Vincent Vincent Rompis Sama ada tuh Anak petinggi Ini Salah satu stasiin TV Iya Terus ada juga anak dokter Terkenal gitu Mereka nih Katanya Tergabung dalam geng Net gitu Geng Lo punya kuasa Lo punya Itu Gak boleh ngomong Gak boleh ngomong Karena disensor kan Jadi tiap lo ngomong geng Geng Gitu Ya intinya Mereka ini Geng problematik ya sebenernya Karena kacau juga gitu Dan ya Mereka ini ngelakuin Tindakan bully Ke salah satu siswa ya Siswa disana gitu Dispil gak nih korban? Korbannya Spil aja Korbannya nih namanya Arlo Febrian Emang di bully-nya Diapain kak? Wah Jadi bully-nya itu Dua hari kan Tanggal berapa tuh? Yang pertama Tanggal 2 ya tuh Tanggal berapa? Aduh Gue gak merahatin tanggal lagi Kalau gak salah Tanggal 2 Terus sama tanggal 13 Nih Di bully Sebenernya bukan di bully ya Jadi Kan si Kejadiannya itu Si Arlo ini Katanya Kata beberapa pengguna akun Yang ya Anak binus Entah gimana gitu Ini si Arlo pengen join Ke geng Net Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Apa ya Si Istilahnya si Arlo-nya ini nih Gue pengen Biar famous gitu Oh geng famous Join lah nih ke geng Eh Gitu kan Terus Pas Lu kalau mau join Ada beberapa persyaratan tuh Istilahnya Kayak lu harus Istilahnya Tahan mental Gitu lah Ditatar Kayak di OSPEC Kayak di OSPEC ya Nah di OSPECnya ini Dua hari Kayak tanggal 2 Kalau gak salah sama tanggal 13 Nah pas tanggal 2 tuh Kayak Ditatar secara fisik Jadi yang Gak ngerti lah tuh Yang pas tanggal 2 Diapain Cuman Pas hari itu Si Arlo-nya nih Fine-fine aja Bahkan katanya sih Katanya sempet Pulang dari ditatar tuh Dia dugem Aih Temen-temennya Gak ngerti Gitu kan Jadi kayak Dia fine-fine aja gitu Nah pas tanggal 13 Inilah Baru mungkin Ap lagi Apes aja Yang dia disundut rokok Kalau gak salah ya Eh disundut Yang tangannya Dibakar korek ya Disundut Dipukul Dipukul juga Pake kayu gitu Karena itu Mungkin agak parah Sampai harus ke rumah sakit Gitu Nah terus Awalnya maknya muncul nih kan Bilang Anak saya gak terima Anak saya Blah-blah-blah Cuman Pas dispil Sama para netizen Latar belakangnya Si Arlo ini Itu Ya langsung maknya bungkam Ya gimana ya Maksudnya gini Ini orang Awalnya kan kayak Oh gue Agak kaget ya Ada kasus bullying Kayak wah Gila ya Ternyata di Binus Eh gue spill aja gak ya Di SMA ini Di SMA ini Oh iya iya Di SMA ini kok Masih ada bullying Ternyata ya Kenapa nih Dibullynya gitu kan Ternyata Eh ternyata nih Cowok juga yang dibully Ini resek Problematik Problematik Enggak gitu kan Jadi kita spill kan nih Problemnya dia Boleh Tapi ada salah satu Yang Apa ya Mindblowing lah Menurut gue Kenapa tuh Gue tuh agak bingung Jadi Nih cowok kan emang Seneng dugem ya Seneng party Nah terus Terus ini orang nih Suka Suka Nidurin Cewek gitu ya Ibaratnya Nidurin cewek Terus suka Macarin cewek Terus ditidurin Terus Di second accountnya Nih di review Maksud gue Kayak ada Kayak Kenapa gue putus sama dia Karena ini Terus Apakah gue gini Ya Karena ini Gila lu Maksudnya apa sih Nulis ini gak sih Putusnya dengan cara apa Gue selingkuh Iya I'm cheated on Siapa gitu Itu Mindblowing Abis Kayak anjir Gila Di review dong Bener-bener yang Ampe Ya Sorry tuh sih Ukuran badan mereka juga Istilahnya Dipake Jadi ya Mindblowing banget sih Terus juga Ya itu hobinya Selingkuh gitu Emang nih cowok Red flag banget Gitu kan Jadi Istilahnya ya Ternyata juga Problematik Dan dia Ya mungkin ada beberapa netizen Nah akhirnya di aplikasi X tuh Aplikasi Twitter kan namanya banget Banyak yang bilang kalau Ya sebenernya Jatuhnya bukan bully gak sih Karena si korban juga mau Dan udah tau konsekuensi yang bakal dia terima Ketika dia bergabung ke geng Nah makanya Maksud gue gini Ini sebenernya bully kah Atau Jadi ngeliatnya tuh kayak perkelahian Perkelahian juga Dia pasrah gak sih Kepas di sundut rokok itu Semacam ujian untuk masuk geng Nana Ujian Ujian hidup Ujian hidup udah berat deh Kenapa sih deh Dipancing pula Masuk geng itu Aduh Pusing Terus gimana nih Jadi pandangan lo gimana Soal kasus ini Karena kasus ini Ya banyak nyorot Netizen ya Maksudnya Eye catching lah ya Buat netizen nih Tapi gak ngerti ya Katanya sih Kalian bisa cari sendiri ya Orang tua yang siapa Cuman orang tuanya katanya Mantan Koruptor Gitu Jadi Ya Bermasalah juga mungkin ya Sebenernya karena Bapaknya ini Bekas petugas Bukan kepala Malah kepala Kasup di bagian Pokoknya di Baya Cukai Tanjung Priok gitu Yang emang Ternyata dia Ditangkap atas Dugaan pencucian uang Aduh Namanya gak kita spill ya Silahkan kalian cari sendiri Gitu Jadi ya Sebenernya gimana ya Wak Ini anak juga bermasalah Cuman Iya Dan kita gak paham Apakah ini bisa dikategorikan Bully atau enggak Karena memang Dia juga mau Dan dia Kayak Apa ya Yaudah gue siap Dia menyetujui Konsekuensinya Asal dia masuk ke geng Tadi Geng tadi gitu Makanya Mungkin orang tuanya kaget Loh kok Kok ada Luka sundut nih Iya Terus juga Memar kan mungkin Apa punggungnya Kena kayu gitu kan Makanya Dan dia kebetulan Nagi apes aja gitu Makanya Anjir apes rumah sakit Ya permasalahan SMA Lihat begitu ternyata ya Wak Iya Lebih parah menurut gue Malah lebih kompleks Kita dulu Yang cerita sama Bang Ade ya Di channel sebelah Kayak kita dibully Dibully karena ini Karena ini Dibully verbal Kita dibully verbal Kita sudah bilang gak sih Ngespill dia juga Melakukan pelecehan Oh Iya Iya Dia melakukan pelecehan Katanya ya Kata Beberapa akun gitu Dan ini sebenarnya Masih diselidiki sama polisi Karena Kan masih berdasarkan Katanya Katanya Kalau yang Soal korupsi itu Bener Dan tadi kita cross check Ada beritanya juga gitu Tapi make sense sih sebenarnya Kan ada Ada Ya dari Dia nge-review Nge-review cewek itu Ya takutnya Salah satu dari itu Ada yang Kan Berhubungan itu kan Persetujuan kedua belah Iya Kan bisa Sebenarnya bisa jadi Nih logikanya nih Bisa jadi ada salah satu Yang emang gak mau gitu Dan itu maksudnya Pelecehan kan Kalau emang gak mau Insal satu orang kan Karena Menurut beberapa akun juga ya Dia ini ngelakuin pelecehannya Ya beragam ya Mulai dari Jadi kayak Ini sorry ya Jadi Rock siswi Itu kayak Difoto Oh Terus ya Menyebarkan foto vulgar Jadi emang Ya Problematik sebenarnya Problematik lah Ya Gimana menurut Ibu Egra Menurut saya sih Gak Gue tuh Lebih ke Bingung jadinya Kayak ini nih Gue mau ngasih pesan Untuk bully Eh untuk pembuli Jangan bully Enggak juga Enggak juga Persetujuan Karena si korban nih Pengen masuk geng Nana gitu Jadi gue juga bingung Gue siap gitu Istilahnya Kalau bisa diomongin Gue siap terima konsekuensinya Paling-paling gue Gue mau ngasih pesan Yang kayak Jangan Gampang percaya dulu gitu Kalau ada berita bullying Entah itu takutnya hoax Entah itu apa Yaudah Lu Apa ya Lu tunggu deh Berita selanjutnya Bener atau enggak Klarifikasi Atau Informasi Lainnya Yang lebih lanjut Takutnya kayak Yang dulu apa Justice for Audrey Takutnya Kalau dari ibu sini Ya tadi sama sih Kayak Nunggu klarifikasi polisi dulu Karena kan kasusnya Ternyata udah naik nih Jadi apa Penyidikan ya Kalau gak salah Jadi ya Udah lagi diseridikin Sama polisi Lebih lanjut Mungkin ngumpulin Barang buktinya Dan kalau ternyata Apa yang diomongin Para netizen Di twitter ini Di X ini Bener gitu Ternyata Oh orangnya gak beres Ya Udah Tindak Tindak ini gak sih Tindak tegas gitu Dua-duanya Habis Habis gitu Makanya jadi ya harus Tinggal tunggu Keputusan dari polisinya Gimana Oke itu aja Hal menarik Yang kita bahas hari ini Jangan lupa like Comment Subscribe channel ini Stay tune terus Di program kita Di Kupas Berita Terus Apa Ya jangan lupa Nyalain lonceng notifikasi Supaya kalian gak ketinggalan Topik-topik dari Kupas Berita Kalau kalian misalnya Kak bahas ini dong Comment Soalnya dia sering meratin Kalau mau komentar Ya saya suka baca Tapi dari kemarin Belum ada nih Yang masih topik Ayo lah Pasti dong topik Hidayat Oke nice Oke bye bye guys Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax